Pokok-pokok perubahan dari Permen 13 menjadi Permen 1 ini Yang pertama adalah jasatan fungsional dimampukan untuk mendukung mekanisme kerja yang agile ini Jadi sekarang GF mau ditugaskan apapun boleh Kepanjang pimpinan penilai kinerjanya memberikan ruang untuk penugasan itu Kedua, fokus sebelum revisi ada SKT, ada DUPAC Bahkan dosen, maaf saya baru tahu dari Prohmizam waktu diskusi di pembahasan GF dosen Dosen masalah ada tiga pak katanya, ada BKD lagi Jadi ada SKT, ada BKD, ada DUPAC Nah ini yang kita sederhanakan dengan Permen 1 ini Sudahlah fokus ke kinerja saja dan kinerja itulah angka kredit Kalau dosen punya tridharma perguruan tinggi, silakan tridharma perguruan tinggi itu dimasukkan SKT-nya Kalau orang yang mengajarnya lebih jago, diharapkan mengajar lebih banyak, kualitasnya Boleh, beri bobot mengajarnya lebih banyak Kalau orang risetnya lebih senang, dia dibutuhkan oleh universiti untuk mengangkat akreditasi dan lain-lain Silakan, itu pimpinannya yang memberikan arahan Jadi justru perguruan 1 tidak mengikat Bapak Ibu Memberikan peluasan kepada dikti, kepada rektor Untuk menentukan sendiri mana yang penting untuk dicapai, untuk dilaksanakan oleh dosen Jadi substansi pokoknya sebetulnya terkait dengan pola karir, tugas, pengelolaan kinerja, konsolidasi, JF Yang kalau kami gambarkan dalam tabel sederhana Kalau dulu basisnya adalah menyelaraskan butir kegiatan dengan SKT Kadang-kadang dia selaras, kadang-kadang dia enggak selaras Di Permen 1 ini, otomatis ruang lingkup Bapak itu adalah ekspetasi kinerja yang disampaikan oleh cimpinan Kedua, perpindahan dilakukan satu rumpun Sekarang Bapak boleh pindah lintas rumpun Nah, kalau pindah lintas rumpun Mungkin karena di peraturan lebih tingginya masih ada uji kompetensi Ya perlu dilakukan uji kompetensi itu Tetapi antar rumpun, di dalam rumpun tidak perlu ada uji kompetensi Ketiga, dulu penetapan target angka kredit dilakukan di awal tahun Nah, sekarang karena organisasi yang diharapkan agile dan dynamic Itu silakan target angka kredit itu ditetapkan melalui SKP Dan koefisien pencapaian SKP itulah angka kreditnya Bapak-Ibu Kenapa kita masih pakai koefisien dari SKP? Karena peraturan lebih tingginya mengatur itu Ya, jadi kami belum bisa tabrak Kenapa kok 150, 100 dikonverti pakai koefisien jala rupa Dulu berbasis dupa, sekarang tidak ada lagi dupa Dulu pangkat luar biasa hanya JPT dan GA Sekarang ada ketentuan kenaikan pangkat isimewa kepada JF Yang memang keahliannya luar biasa meningkat Dan dulu instansi pembina itu mengatur butir-butir kegiatan Untuk uji beban kerja Kedepan uji beban kerja itu menjadi rumit Karena kalau dia bekerja di sana, bekerja di sini, bekerja di sini Beban mana yang mau diuji? Ya, karena JF diharapkan bisa bekerja mobile Karena itu nanti instansi pembina akan lebih banyak bertransformasi menjadi senter elektron Pusat unggulan Menyiapkan konten pembelajaran, soal ujian, dan lain-lain Jadi SKP kita, predikit kinerja kita, kemudian dikonversi Kalau Bapak kinerjanya sangat baik, yaudah angka kreditnya 150% Jadi nggak perlu lagi dilengkapi dengan dupa Nggak perlu lagi diusulkan Kenapa otomatis hasil penilaian itu langsung bisa kita rekap? Dan kemudian, perbandingannya ya Angka kredit Ini mungkin lebih enak di sini ya Perbandingannya Permen 1 maupun Permen 13 Tidak ada beda dalam konteks Masa kenaikan pangkat Jadi kami juga agak kaget Katanya dengan Permen 1 Jadi profesor bisa jauh lebih lama dibandingkan sebelumnya Nggak, Pak Ini kami sudah justru Koefisien-koefisien tadi kita hitung Untuk memastikan agar Ini tidak berubah dulu Masa kenaikan pangkat ini tidak ada yang berubah Permen 1 maupun Permen 13 Tidak ada yang berubah Nanti bahkan di RPP yang baru Kalau bisa dibuat lagi Aklerasi untuk jalur cepat Ya Karena kita ini Harus mengakomodir talenta-talenta Yang memang cepat Tapi saat ini kita samakan dulu Permen 1 maupun Permen 13 Dengan Permen 1 Jadi Ini yang agak beredar di sosial media Kami mesti luruskan bahwa Karil jabatan fungsional dosen Itu tidak ada perbedaan Antara Permen 1 maupun Permen 1 Dalam konteks Kapan bisa naik ginjang Dari AA menjadi lektor Lektor kepala menjadi profesor dan lain-lain Bapak-Ibu Ini belum akhir dari transformasinya Karena pada saat PP ini nanti kita revisi Tentu peraturan turunannya juga akan diikuti untuk direvisi lagi Apalagi kalau undang-undang revisi Undang 5 2014 yang inisiatif DPR direvisi Mungkin PP-nya juga perlu direvisi Peraturan turunannya juga akan direvisi lagi Jadi Bapak-Ibu bisa bayangkan pekerjaan kita Beresin Permen Pada saat PP-nya diperbaiki Begitu PP-nya jadi Permennya akan disesuaikan lagi Begitu undang-undangnya jadi Bahkan PP-nya disesuaikan lagi Permennya akan disesuaikan lagi Jadi ini adalah proses yang kami lakukan Dan karena itu regulasi ini prioritas 1 2023 Yang diberikan oleh Pak Menteri Ke kami untuk dipuntaskan Kenapa? Ini akan terkait dengan penyelesaian non-ISN Pada bulan November Yang sudah jatuh tempo Karena itu PP ini harus selesai sebelum itu terjadi Insya Allah kita bisa puntaskan Progres per hari ini Dari 766 dim Sudah sudah kami bahas 516 dimnya Ya kami akan mengecar terus sampai dengan akhir April ini Mudah-mudahan selesai Dengan setiap hari menargetkan 10 jam membahas Minggu lalu kami bahas 18 jam Kenapa? Karena minggu sebelumnya ada 2 hari libur Kami hanya mampu membahas 3 jam Ya jadi kebut ya Ini sebetulnya tidak diitarankan Kejar setoran seperti ini Kalau bisa 10 jam, 10 jam, 10 jam itu kita lakukan Tapi setiap minggu kami upayakan Minimum 10 jam itu terlaksana Dan pending-pending method harus diselesaikan Saat ini baru selesai 21% Nah Mudah-mudahan Bapak Ibu Kalau regulasi tadi kita perkuat Dan kita sederhanakan Teknologinya kita Deploy Mudah-mudahan tarik tambangnya Tidak lagi seperti kemarin Jadi ini ibarat kita tarik tambang Tapi sekarang tambangnya kita ikutin ke winch Ya mobil 4x4 Ya 4x4 Winchnya muter Walaupun pelan Tidak apa-apa Tapi tambangnya pelan-pelan Ketarik ke kanan Tidak lagi ketarik ke kiri Karena hanya teknologi yang saat ini bisa memaksa kita Ya Kalau misalnya PPK di daerah Kepala daerah Mau ganti kepala dinas Lewat teknologi Kalau nama orangnya Tidak muncul Tidak bisa pencet Jadi tidak bisa diganti orangnya Nah hanya teknologi Yang kita harapkan Nanti akan menjadi Game changer Untuk tarik tambang ini Agar tidak lagi seperti 17-an RT1 Lawan RT2 Bapak Ibu Yang saya hormati Sebagai penutup Semoga Kemahaman terhadap Esensi dari Tentang 1 Tentang gebatan fungsional ini Jadi lebih baik Dari kemarin The why-nya Bapak Ibu Sudah kami sampaikan lagi The how-nya Dan the what-nya Dan Semoga Bapak Ibu Tetap rikis Dan bersedia memberikan masukan Kepada kami secara langsung Karena kalau masih Masukannya ke sana Kadang-kadang kita telah lihatnya Ya Jadi kalau boleh Masukannya ke kita dulu Kalau kitanya bebel Gak mau dengerin Bapak Ibu Boleh deh Ya Bapak Ibu kasih masukannya ke sana Tapi Orang-orang seperti Pak Menteri Ya kita sudah tahu bagaimana Track record beliau Ya Dari Banyuwangi dan lain-lain Itu terbuka Terhadap masukan Jadi mohon Kami diberi masukan Untuk perbaikan Birokrafi kita Menuju Indonesia maju Dan terakhir Semoga kita semua Diberikan kekuatan Dan kemudahan oleh Tuhan Yang Maesha Dalam menjalankan amanah Di tempat kita bertugas Mating-mating Amin Ya Rabbul Alamin Terima kasih Mohon maaf Bila ada yang kurang berkenan Bila Taufiq wa'idaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi